air laut ya yang pertama kita aduk dulu ini air laut bersama garam sahabat jahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membuat pupuk kalium sulfat sahabat ya yaitu yang di toko pertanian biasanya disebut pupuk SOP sahabat ya nah pupuk SOP ini cocok untuk tanaman tomat ataupun tanaman cabe sahabat ya ini cocok juga di musim kemarau sahabat ya karena perlindungan tanaman di musim kemarau harus benar-benar ekstra sahabat ya dan juga tanaman cabe ataupun tanaman tomat itu sangat membutuhkan sulfur sahabat ya Nah sahabat tani Alhamdulillah cabe kita sekarang sudah seperti ini ini sahabat ya ini perlu kita tambahkan perlindungan selain pupuk kalium juga kita perlu tambahkan fungisida sahabat ya Nah sahabat tani pembuatan pupuk kita kali ini selain kita menyediakan unsur hara juga kita menyediakan fungisida yaitu dari sulfur sahabat ya karena tanaman cabe atau tanaman tomat itu fungisida itu sangat diperlukan untuk menghindari serangan patek ya untuk yang mudahnya kalau bahasa ininya jamur sahabat ya jamur bakteri itu sangat berbahaya bagi tanaman terutama tanaman cabe sahabat ya Nah ternyata juga sahabat ya penggunaan kalium sulfur ini ini juga bisa digunakan sebagai insektisida sahabat ya Nah sahabat tani hari ini kita langsung saja ke proses pembuatannya sahabat ya admin menyiapkan ini soda api sedikit sahabat ya cuma satu bungkus ini kita akan tambah dengan garam lima bungkus sahabat ya setengah kilo ya semoga ini bisa mewakili supaya ini bisa lebih ringan lagi karena kalau beli ini semua ini akan mahal sahabat ya Nah karena kita menggunakan garam ini cuma Rp15.000 ya dari garam ke sini Rp15.000 kemudian supaya ini juga kaya dengan kalium kita tambahkan dengan air laut sahabat ya Alhamdulillah kemarin admin mengambil air laut ya sekarang udah jernih air lautnya sahabat ya yang kita ambil kemarin di pantai sahabat ya Oke sahabat tani jadi ini sebagai sumber kaliumnya sahabat ya dari garam soda api atau KOH lalu air mineral dari laut ya air laut nah selanjutnya untuk sulpatnya kita menggunakan air aki warna merah sahabat ya ini sebagai sulpat nah sulpatnya ini bisa diganti dengan belerang sekali lagi sahabat ya Nah di depan ini ada air kelapa sahabat ya ini air kelapa ini ini sebagai tambahan aja supaya banyak sahabat ya sebetulnya pakai air biasa juga bisa ya air mineral biasa juga boleh sebetulnya cuma kita pengen lebih banyak sahabat ya karena ini juga mengandung asam nitrat sahabat ya dari air kelapa ini tapi yang alami sahabat ya sebagai tambahan dari ini dari asam sulpat sahabat ya untuk menambah asam sulpatnya kita menggunakan air kelapa sahabat ya Nah sahabat tani sekarang kita akan larutkan dulu ininya soda api dan ini sahabat ya sahabat ya asam sulpat ya dari air aki sahabat ya Oke sahabat tani sekarang kita masukkan dulu air lautnya satu liter sahabat ya kita masukkan satu liter dulu air laut ya sebagai penambah mineral dari garam sahabat ya ya satu liter air laut sahabat ya kemudian kita masukkan garam sahabat ya garamnya setengah kilo sahabat ya selamat menikmati ya yang pertama kita aduk dulu ini air laut bersama garam sahabat ya Oh ya pengaduknya usahakan dari kayu atau bambu aja sahabat ya Nah sekarang kita tinggal masukkan soda apinya sahabat ya ini sekedar masukkan aja kalau megang soda api jangan megang air sahabat ya karena nanti akan panas sahabat ya kita masukkan sahabat ya ketika soda api dimasukkan dengan garam langsung larut sahabat ya Nah ini kita aduk dulu sampai benar-benar larut soda apinya bersama garam sahabat ya Nah untuk dosisnya tadi itu air laut satu liter dulu ya kemudian garam setengah kilo lalu kita masukkan soda api satu bungkus sahabat ya bungkusnya bungkus kecil sahabat ya segini mungkin 100 gram sahabat ya bungkus soda apinya nah sahabat Tani selanjutnya kita masukkan ininya asam sulfatnya ya air api warna merah ya Hai ya sambil diaduk sahabat ya Hai ya sambil diaduk sahabat ya kita aduk-aduk terus sahabat oke sahabat Tani selanjutnya kita masukkan ini air kelapa tiga liter lagi sahabat ya satu-tiga ya sahabat Tani jadi total sudah lima liter sahabat ya per ember ini sahabat ya kita aduk lagi sahabat oke sahabat Tani selanjutnya kita tinggal masukkan ke jeligen ini sahabat ya ini kapasitas lima liter sahabat ya oke selamat menikmati ya sahabat Tani bisa teman-teman saksikan sudah larut semua sahabat ya garam dan soda apinya sudah larut kemudian kita tinggal masukkan semuanya ke sini kapasitasnya 5 liter sahabat ya ya sahabat Tani karena air lautnya masih nyisa kita masukkan lagi sahabat ya ya sahabat Tani pupuk SOP sederhana kita sudah jadi sahabat ya ini 5 liter setengah totalnya karena tadi ada sisa air laut setengah liter sahabat ya nah sahabat Tani sekarang untuk dosisnya kita gunakan 2 tutup jerigen ini saja per tanki sahabat ya kalau misalkan teman-teman punya botol yakul itu 1 botol yakul pas ya untuk 1 tanki untuk dosis SOP sederhana kita sahabat ya karena dosisnya tidak boleh melebihi dari 60 ml per 15 liter air sahabat ya ini aplikasinya hanya spray saja sahabat ya nah sahabat Tani seperti itu untuk dosisnya per 15 liter air kita gunakan dosis 50 atau 60 ml saja karena ini sulpur ya ini asam ini berbahaya kalau oper dosis sahabat ya oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini pupuk ini sangat bermanfaat untuk kita semua terutama tanaman cabai atau tomat ya dan musim kemarau ini sangat cocok sekali di aplikasikan usahakan aplikasinya pagi kalau pagi pagi sekali kalau sore sore sekali ya sekitar jam 4 atau jam 5 karena kalau siang hari sekitar jam 11 misalnya itu bisa menyebabkan daun gosong oke sahabat Tani selanjutnya kita hitung hitungan modal nah tadi garam dengan soda api tadi 15 ribu kemudian kita beli ini 2 10 ribu jadi total modal kita 25 ribu ini sangat hemat sekali bisa kita bayangkan ya kalau misalkan kita beli pupuk SOP itu mahal sekali per kilonya sahabat ya bagikan kalau misalkan menurut teman-teman ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax